Jadi ini lagi di Davos, suhunya sekitar minus 7 kali ya. Ingin banget muka gue kayak ditusuk-tusuk gitu anginnya. Terus reviewnya juga oke sih. Pas ada matahari baru kelihatan. Terus yang lebih serem lagi kayak ada jejak hewan gitu. Kita nggak tau ya hewan apa ya, berdoa aja. Rencananya kita mau jalan-jalan ke bawah sini. Nggak tau rutenya tapi jalan aja biar gerak, kalau nggak kedinginan. Coba Cliff outfit, menghadapi minus lo kayak gimana? Apa aja? Hari ini, pagi ini jam 8 pagi, outfit gue sama sepatu fans, kalau kaki tebal. Gue celana lapis 2, yang dalam training, yang luar celana winter. Itu training kenapa baru masuk di training? Iya, bukan gitu maksudnya bro. Oh bukan. Bukan gitu konsepnya. Kalau ini Kang Yujing apa ini persiapan? Saya lapis 6 pak. Lapis 6? Iya. Keliatan sih, ini lapisnya jadi gembung. Gembukannya. Wah ini sepatu udah siap, Medan Tempo dah. Udah siap nih, udah siap nih. Siap, ini kita lihat Medan yang kita mau lalui. Kita rencananya ke gunung yang sana tuh, yang jauh gitu. Kayaknya nggak mungkin sih, tapi orang sini lah dekat. Salah kostum guys, ini pake Air Jordan buat kayak gini. Tidak seharusnya ditiru sebenernya. Medan nya seperti ini ya. Kayak dulu, penting style dulu. Gimana ini? Kalau bisa ternyata. Kita rencananya sebenernya udah riset kemarin maka gunung yang sana. Yang berwarna putih. Cuma karena satu dan lain hal. Karena dingin kita kasih. Ini merah-merah itu. Doain kita selamat. Tiang merah itu ya. Mentap. Mentap. Enak-enak SD. Baru dateng. Lambat nyet. Udah jam berapa ini? Wih. Ini tuh ada sekolah gitu disini sebenernya. Ya. Tadi ada bis yang keluar anak-anak turun tuh mereka turun disini. Sudah tulisan. Ah tung kinder gitu. Artinya pelan-pelan banyak anak kecil. Jing gitu. Masih perjalanan nanjak lagi. Tapi nafas udah ngep. Jadi kayaknya gue mau ke sekolah aja. Belajar. Kebiasaan Swiss. Ya. Akhirnya gak kuat lagi naik ke atas. Jadi duduk-duduk aja di pinggir jalan. Sebenernya kalau menurut orang Swiss. Ini sebenernya biasa aja ya. Karena kita dari Indonesia ya. Jadi norak. Duduk-duduk aja gini. Ngelatin itu lah. Top Leron. Sampai jumpa. Kita akhirnya memutuskan buat balik ya. Turun. Turun. Karena apa? Karena tangan sudah mulai sakit. Hidung. Kalau gue kaki udah mati rasa. Terus ini mata udah mulai agak-agak perih-perih. Daripada jari kelingking kita patah. Karena beku. Kita balik aja. Seupun mataharinya udah keluar sebenernya bagus banget ya. Pipis. Tapi suhunya yang diperkirakan akan berkurang. Jadi lebih hangat ternyata. Malah jadi min 8 dari min 7 ya. Naik terus. Ini kondusif kayak buat badan-badan asih ya kayak kita. Buat yang mau berpikiran tinggal di sini. Kalau nggak kuat dingin. Mencari yang agak di bawah dikit. Jangan. Karena ya beginilah. Berapa menit doang. Kita belum nyampe sejam. Udah sakit. Kita mau balik dulu. Ciao. Bye.